Intro Pemirsa Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Banjarmasin Afri Zaldi langsung terjun ke lapangan meninjau lokasi kejadian laka pembangunan Jembatan Sulawesi dan berencana segera melakukan RDP bersama pihak terkait. Peristiwa kecelakaan kerja maut di Jembatan Sulawesi 2 menjadi perhatian serius DPRD Banjarmasin. Bahkan begitu mendapat kabar insiden tersebut, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Banjarmasin Afri Zaldi langsung meninjau lokasi kejadian. Afri Zaldi juga menyatakan ikut prihatin dan turut merbele sengkawa atas kejadian nahas yang menimpa korban. Di setelah meninjau lokasi kejadian Senin tadi, anggota DPRD ini berharap kejadian kecelakaan kerja semacam ini tidak terulang kembali di Banjarmasin. Jadi setelah mendengar berita tentang kejadian jatuhnya gender kemarin, hari minggu kemarin, saya dari Komisi 3 mengutuskan untuk langsung meninjau ke lapangan, melihat kondisi seperti apa sih posisi jatuhnya gender tersebut kan. Nah ternyata setelah kita lihat, di sini memang ini murni kecelakaan kerja itu yang berdama. Yang jelas kami turut berbele sengkawa terhadap salah satu tugas yang bekerja yang dikorbankan sangat berbele sengkawa tersebut. Afri Zaldi juga menyarankan setiap pengerjaan proyek agar dipasangi CCTP. Tujuannya untuk memudahkan pengawasan, dan ketika ada insiden seperti ini bisa diketahui pasti dari rekaman tersebut. Politisi PAN ini menyatakan pihak Komisi 3 berencana dalam waktu dekat akan menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Banjarmasin.